melalui Ketua OJK Pak Wimbo Santoso pada tanggal 20 Maret 2020 mengumumkan melalui video press release-nya yang menyampaikan bahwa kepada sektor industri keuangan segera melakukan konsolidasi terhadap debitur-debiturnya yang terkena dampak tersebut. Artinya konsolidasi ini harus segera melakukan pendataan dan membantu para debitur-debitur tersebut untuk dilakukan restrukturisasi atau kita kenal keringanan atau kita kenal perpanjangan tenor. Ada nggak sih sosialisasi yang diterima dari teman-teman? Iya, kita saat ini belum ada sosialisasi. Nah itu yang kita butuhkan. Jadi misalkan sosialisasi berupa online sosialisasi ya. Jadi ada penjelasan resmi dari OJK maupun dari HPPI atau dari perusahaan pembiayaan terhadap para debitur. Proses apa aja yang harus dilalui untuk mengajukan relaksasi. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebaran yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Selamat sore semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Suhandi. Selamat sore Bang Igun. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui kan kondisi saat ini sedang terjadi wabah COVID-19. Dan kita semua merasakan kondisi itu. Nggak cuma masalah soal kesehatan, tetapi juga perekonomian. Terutama di industri otomotif. Nah, yang paling banyak terdampak itu ya tadi efeknya perekonomian terhenti. Ya, mungkin nggak terlalu terhenti juga kalau ya masih berjalan, tapi pelan. Cuma terjadi kontraksi lah istilahnya gitu. Dan ini menyebabkan pengusaha baik besar, menengah, maupun kecil kesulitan untuk mendapatkan pemasukan. Efeknya itu berimbas kepada kemampuan mereka untuk membayar icilan kredit mereka. Nah, makanya oleh karena itu pemerintah kemarin itu kan mengeluarkan stimulus ya. Kalau nggak salah melalui OJK ya, Pak Suhandi. Nah, nanti yang memberikan bantuan kepada stimulus dalam bentuk relaksasi kredit kepada seluruh pengusaha sebenarnya ya Pak Suhandi ya. Bukan cuma menengah dan kecil aja. Nah, nanti mungkin Pak Suhandi bisa menjelaskan. Apa sih stimulus yang dikeluarkan pemerintah itu? Apa sih relaksasi kredit itu? Silakan Pak Suhandi. Ya, terima kasih Mas Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita semua yang ingin saya sampaikan sebenarnya apa yang terjadi terkait peraturan pemerintah maupun OJK terkait relaksasi ataupun keringanan restrukturisasi apapun itu namanya. Kita mulai, dimulainya sebenarnya sejak pengumuman pemerintah terhadap wabah COVID-19 yang dihubungkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak adanya pengumuman pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020, kita ketahui bahwa beberapa perusahaan-perusahaan terutama di kota-kota besar mulai melakukan pengaturan dari sisi pekerjaan yaitu yang kita kenal dengan nama WFH atau Working From Home. Nah, dengan Working From Home ini tentunya kita ketahui bahwa OJK cepat tanggap terkait bahwa akan ada pengaruh kepada para pekerja sektor informal yang berpenghasilan tidak tetap. Nah, siapa saja yang pekerja sektor informal, antara lain kita ketahui bahwa mereka adalah berpenghasilan harian. Antara lain seperti driver online, OJOL, TAKSOL, namun demikian apa yang disampaikan OJK, semua tertuang di dalam POJK 11 terkait restrukturisasi, di mana beberapa industri, pasti bukan hanya mereka-mereka yang berpenghasilan tidak tetap, tetapi para pelaku UMKM yang mempunyai pinjaman sampai dengan 10 miliar. Industri-industri yang antara lain terkena dampaknya, kita ketahui seperti pariwisata, pengolahan, transportasi, perhotelan, pertambangan, ini adalah industri-industri yang memang terkena dampak secara langsung akibat pandemi COVID-19 tentunya kita tidak bisa hindari karena hampir seluruh dunia terkena virus Corona-19 ini. Oleh sebab itu, OJK melalui Ketua OJK Pak Wimbo Santoso pada tanggal 20 Maret 2020 mengumumkan melalui video press release-nya yang menyampaikan bahwa kepada sektor industri keuangan segera melakukan konsolidasi terhadap debitur-debiturnya yang terkena dampak tersebut. Artinya konsolidasi ini harus segera melakukan pendataan dan membantu para debitur-debitur tersebut untuk dilakukan restrukturisasi atau kita kenal keringanan atau kita kenal perpanjangan tenor. Diikuti oleh pemerintah juga, Pak Presiden Jokowi pada tanggal 24 Maret mengumumkan hal yang sama. Kepada tukang ojek, kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun. Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang. Dan saya minta kepolisian mencatat hal ini. Nah di dalam pengumuman tersebut, tentu sesuatu itu adalah pengumuman yang bersikap holistik. Artinya bahwa di dalam bantuan-bantuan tersebut, dalam POJK juga disampaikan bahwa diharapkan semuanya ini tidak akan berlangsung lama, mudah-mudahan tidak akan lebih dari satu tahun. Maka POJK 11 juga mengatakan bahwa restrukturisasi ini maksimal satu tahun. Nah dengan kata maksimal ini banyak multitafsir, Pak Imron. Itu bisa dijelaskan, Pak. Seperti apa itu ya? Peraturannya itu apakah harus bisa, tadi relaksasi kredit, apakah nggak bayar, apakah diperpanjang masa pembayarannya, atau bagaimana ya? Ya, kalau kita bicara relaksasi atau keringanan, nah dalam hal ini tentunya bicara mengenai maksimal satu tahun adalah kami akan melihat dan memverifikasi setiap permohonan daripada debitur yang ingin mengajukan relaksasi. Nah permohonan-permohonan tersebut tentunya berdasarkan semua segala SOP yang ada di setiap perusahaan. Akibat dari pengumuman pemerintah dan OJK, kami di industri keuangan terutama di industri perusahaan pembiayaan mengikuti arahan tersebut pada tanggal 29 Maret, APPI membuat pengumuman, asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia membuat pengumuman dan arahan kepada para anggotanya. Nah diantaranya pengumuman tersebut isinya adalah bahwa kami sangat prihatin terhadap pandemi COVID-19 ini dan kami juga mengemahami bahwa untuk debitur-debitur yang terkena dampak langsung COVID-19, kami akan melakukan restruktur. Siapa-siapa saja yang tentunya berkompeten untuk mendapatkan bantuan ini adalah debitur yang tentunya tidak macet sebelum tanggal 2 Maret 2020. Debitur yang lancar pembayarannya. Dan kedua adalah debitur yang berpenghasilan tidak tetap atau bekerja di sektor informal atau UMKM sampai dengan 10 miliar. Nah verifikasi ini akan kita lanjutkan dengan data-data daripada debitur. Nah caranya bagaimana untuk mengajukan relaksasi dan keringanan ini? Caranya adalah dengan mengajukan permohonan tersebut secara online. Kenapa online? Kita ketahui kita harus ada yang namanya social distancing atau menjaga jarak. Kita ketahui bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa perusahaan atau beberapa kantor-kantor perusahaan pembiayaan pun juga harus menjaga jarak sehingga karyawannya tidak bisa full semuanya datang di kantor bekerja. Nah sehingga terbatasnya pekerja-pekerja kita. Jadi kita akan melakukan proses verifikasi itu dan kita minta kesabaran bagi para debitur yang pada saat mengajukan permohonan restrukturisasi ini agar menunggu. Memang waktunya pasti bisa lama. Karena kalau kita ketahui permohonannya saat ini sudah semakin banyak. Mungkin kalau kita lihat sampai dengan 30 April jumlahnya ada di presentasi saya, saya lupa, saya sudah berikan. Mungkin itu sudah mencapai lebih dari 700 ribu nasabah. Secara total industri ya, Mas. Secara total industri ya? Oh bukan otomotif saja berarti Pak ya? Bukan ya. Kalau bicara tentu secara total industri, tapi kalau di perusahaan pembiayaan, mayoritasnya memang di pembiayaan roda 2 dan roda 4, Mas. Oke. Sekarang kita pindah nih ke Bang Igun. Tadi kan udah dengar tadi penjelasan dari Pak Suwandi tentang peraturan stimulus. Bisa dibilang Bang Igun ini mewakili mungkin ya dari teman-teman yang paling terdampak karena kondisi saat ini. Sebenarnya peranggapan Bang Igun bagaimana dengan pijakan tersebut? Dan sebenarnya seberapa parah sih dampak COVID-19 ini ke teman-teman kita semua itu di tempat Bang Igun? Bisa dijelaskan Bang Igun? Iya, jadi terima kasih. Pak Suwandi, terima kasih penjelasannya Pak Suwandi. Pak Simron sebagai moderator, terima kasih. Jadi gini, ini semenjak pertama Presiden mengumumkan mengenai adanya relaksasi kredit terhadap para pekerja informal, termasuk mungkin kami ini dari pengemudi OJK Online, itu kita menyambut baik. Kita mendapatkan harapan bahwa ini ada hal yang positif yang dilakukan oleh pemerintah, nanti akan melalui OJK, yang akan turun kepada perusahaan-perusahaan leasing, bahwa kita akan dipermudah untuk membayar angsuran para debiter ini. Harapan kita pada saat itu, kita bisa namanya merestruktur kredit dengan memanjangkan waktu. Artinya selama masa pandemi, kita mendapatkan keringanan, ataupun mungkin sebagian dari teman-teman kita berharap bisa tidak membayar kredit dulu. Itu persepsi yang ada, yang timbul di lapangan ya, di grassroots kami, di teman-teman OJK Online. Nah, namun pada saat itu kan belum ada sosialisasi, belum ada penjelasan resmi dari OJK maupun dari perusahaan pembiayaan mengenai teknis mengajukan restrukturisasi atau relaksasi kredit ini. Nah, sehingga teman-teman ini sangat senang ya, sangat senang dengan hal yang sudah diutarakan oleh Presiden, bahwa semua perusahaan pembiayaan harus melakukan relaksasi ataupun restrukturisasi kredit. Nah, semenjak dibuka kesempatan tersebut, OJK juga sudah mengumumkan, akhirnya satu persatu kami ini mengajukan pada perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk mengajukan restrukturisasi. Ternyata di situ banyak kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Seperti salah satu tadi Pak Suwandi itu menyampaikan, satu bulan sebelum dari bulan Maret atau adanya pandemi ini, itu harus sudah ada angsuran ya, harus sudah lunas ya angsurannya. Harus lancar angsurannya. Ya, harus lancar angsurannya. Nah, ini kebanyakan memang teman-teman ini menjelang bulan Februari aja sudah kesulitan ya. Tidak ngerti, memang kondisi ekonomi pada saat itu sudah mulai terdampak kita. Walaupun pandemi itu kan diumumkan bulan Maret ya, kalau tidak salah ya. Ya, tanggal 2 ya. Tanggal 2. Lalu, apalagi pada saat itu masuk ke dalam work from home. Nah, work from home ini makin menjadi kita, ekonomi kita ini. Dari teman-teman OJK online ini makin berkurang ininya, apa namanya, ordernya, sehingga menimbulkan kita ini kesulitan. Mulai kesulitan, mulai terdampak. Nah, dari hal tersebut, kita juga dengan adanya restrukturisasi, ya kita berharap banget bisa terbantu di situ. Namun kan teknis yang ada dari OJK terhadap perusahaan pembiayaan itu yang belum kita terima. Nah, Bang, Bang, sorry, saya potong. Bisa dijelaskan nggak, kesulitannya itu apa sih dari teman-teman? Awal mulanya order, order kita semakin turun, semakin anjlok. Oh iya nggak, maksudnya, ya semenjak mulai kesulitan itu kan kalau nggak salah sih, katanya turun sampai 80 persen ya permintaan untuk sebagai driver OJK. Nah, cuman maksud saya, setelah ada peraturan stimulus ini, kan teman-teman banyak yang juga sudah mengajukan. Nah, itu kenyataannya di lapangan itu kesulitannya itu apa mereka begitu mengajukan? Apakah ada laporan yang masuk ke Bang Igun dari teman-teman? Ya, kesulitannya ya di administrasi ya, seperti apa namanya, mereka harus menunjukkan bahwa mereka benar sebagai driver OJK online juga, gitu. Jadi harus ada rekomendasi juga dari perusahaan aplikasi juga, gitu. Nah, di sini juga bergabung sama teman-teman kami, ya kan, mereka yang sudah mengajukan langsung, secara langsung. Yang mereka ceritakan bahwa salah satunya harus, angsuran itu di bulan sebelumnya harus sudah lunas. Artinya lancar angsurannya selama ini, terus juga kesulitan di administrasi. Itu yang dirasakan oleh teman-teman kami. Oh, begitu ya. Nah, mungkin Pak Suhandi bisa menanggapi, tadi kan sempat cerita juga bahwa emang sebenarnya banyak, apa ya, apa sih sebenarnya syarat-syarat yang harus dilengkapi, Pak, supaya bisa mendapatkan stimulus itu, relaksasi. Makasih, Mas Inron, Mas Igun. Sebenarnya syaratnya sangat sederhana. Kalau kita bicara mengenai debitur harus lancar sebelum tanggal 2 Maret 2020, tentunya kita juga tidak secara saklek atau secara protab sebelum 2 Maret lancar. Kalau dia terlambat cuma hanya 15 hari, 20 hari sebelum 2 Maret, pasti itu bisa menjadi satu bahan pertimbangan. Tapi yang paling penting sebenarnya, Mas Inron, adalah yang perlu dipahami bahwa, tadi disampaikan Mas Igun bahwa ada, harus ada referensi dari aplikator. Itu sebenarnya bukan syarat utama, tidak kita perlukan. Karena kebanyakan data-data daripada debitur perusahaan pembiayaan, itu sangat minim yang kita ketahui bahwa kendaraan itu dipakai untuk online transportasi. Nah, yang ini penting buat teman-teman atau mungkin buat siapapun juga para driver online, pastikan bahwa kendaraan tersebut, memang debitur Anda-Anda itu adalah tercatat sebagai debitur perusahaan pembiayaan. Karena yang sering terjadi, pada saat para driver online datang ke perusahaan pembiayaan, menjelaskan bahwa, oke, ini kendaraan saya statusnya masih kredit dalam perusahaan pembiayaan, atau kita kena leasing. Namun demikian, pada saat kita memverifikasi data, ternyata si driver online yang mengklaim, mengatakan bahwa dia adalah debitur perusahaan pembiayaan, begitu dicek ke data perusahaan pembiayaan, ternyata yang debiturnya adalah bisa juga istrinya, atau suaminya, atau bapaknya, atau ibunya, atau pamannya, bahkan temannya. Nah, ini tidak bisa kita proses, karena yang hanya bisa diproses adalah debitur yang tercatat resmi, yang menanatangani perjanjian kredit, perjanjian konsumen dengan perusahaan pembiayaan. Nah, pasti akan ada verifikasi yang lebih dalam lagi, Nah, ada perbedaan yang perlu dipahami. Memang seringkali, misalnya, kendaraan tersebut dibawa oleh, atau pada saat pengajuan kredit oleh sang istri. Si istri adalah pekerja tetap, punya penghasilan tetap. Nah, terus mungkin pada saat mobilnya tidak dipakai oleh istrinya ke kantor, digunakanlah sama suaminya sebagai, bekerja sebagai online driver, atau transportation online. Nah, pada saat dia mengajukan, kami akan melihat datanya. Begitu kita lihat datanya, istrinya adalah pekerja tetap, seperti di perusahaan kami pernah terjadi. Nah, kami akan menanyakan, Bapak ini debiturnya bukan? Oh, bukan. Yang debitur istri saya. Nah, pada saat pengajuan istri Bapak ini, adalah pegawai negeri, Sipil, PNS, punya pendapatan tetap. Artinya pendapatannya berkurang nggak? Tidak. Ya, berarti harus dibayar dong. Mesti diingat bahwa peraturan restrukturisasi atau relaksasi tidak berlaku untuk masal. Kalau berlakunya masal, sangat-sangat riskan. Kenapa? Semua orang mengajukan. Semua orang mengatakan kena COVID-19. Nah, pada saat mengajukan, kami tidak ada bayaran atau mungkin terjadi pengurangan pembayaran. Perusahaan pembiayaan juga pinjem uang ke bank, Mas. Nah, kalau kami nggak dibayar, kami nggak bisa bayar bank. Bank nanti nggak bisa bayar para penabung atau para deposan yang ada di bank tersebut. Perlu dipahami, kreditur paling besar di dalam dunia keuangan adalah masyarakat juga. Nanti masyarakat, para penabung dan para deposan dibayar bunganya, mau nggak? Nah, ini kita harus lihat. Jadi, kita harus memilah dan melihat yang benar secara perjanjian kredit, secara hukum, siapa debiturnya. Kalau debiturnya, ternyata memang bukan si driver online tersebut, kami akan melakukan verifikasi. Bapak mendapatkan kendaraan ini dari mana? Ada juga yang mendapatkan kendaraan ternyata dia sudah beli dari temannya. Ini melanggar hukum. Melanggar Undang-Undang 42 tahun 1999, Undang-Undang Fidusia, Pasal 36, dan ini prosesnya adalah tindakan kriminal. Apakah suatu proses kriminal, pidana, bisa kita lakukan restrukturisasi? Kan tidak mungkin. Di masyarakat kita, karena kurang paham, jual beli kendaraan dengan STN, Kak Mas Imron, itu dianggapnya adalah sah. Padahal STNK itu adalah sebenarnya surat tanda sah membayar pajak kendaraan untuk bisa jalan. Kalau kepemilikan itu adalah BPKB, Mas. Aplikator mungkin tidak melakukan registrasi dan tidak menanyakan kepemilikannya kepada yang langsungnya, BPKB-nya ada di mana? Apakah atas nama Bapak sebagai driver online itu yang mungkin belum dilakukan sampai final seperti itu? Oke, Pak Suandi, mungkin saya ingin nanya lagi nih, bahwa sebenarnya, mungkin ke Bang Igun kali ya, sebenarnya setelah stimulus pajak ini dikeluarkan, ada nggak sih sosialisasi yang diterima dari teman-teman? Iya, kita saat ini belum ada sosialisasi. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi, misalkan sosialisasi berupa online sosialisasi ya, jadi ada penjelasan resmi dari OJK maupun dari HPPI atau dari perusahaan pembiayaan terhadap para debitur. Proses apa saja yang harus dilalui untuk mengajukan relaksasi? Nah, syarat-syarat apa yang diperlukan ini penting agar menghindari salah persepsi, karena sekarang ini kan persepsinya adalah seorang ngejek online dengan motor siapapun, selama itu motor yang dia pakai untuk melakukan aktivitas OJK, itu bisa dilakukan restrukturisasi atau relaksasi. Sedangkan syarat yang ada tersebut yang tadi Pak Swandi sampaikan kan harus si debitur tersebut, si pemilik kendaraan tersebut yang mengajukan. Nah, ini di OJK online ini banyak yang motornya itu atau kendaraan bermotornya itu menggunakan atas nama orang lain. Nah, ini yang sehingga menimbulkan kesulitan dari teman-teman. Nah, terus selama ini apakah dari pihak Bang Igun ada berusaha untuk menanya ke APPI atau ke lembaga pembiayaan lain itu untuk mengetahui persyaratan itu atau untuk mengetahui informasi lebih lengkap? Iya, dari teman-teman kita sudah ada menanyakan secara langsung. Khususnya kepada langsung perusahaan pembiayaannya sekaligus mengajukan. Mencoba mengajukan relaksasi tersebut, restrukturisasi tersebut. Nah, itu tadi kendalanya adalah kendaraan harus sesuai dengan nama debiter. Yang kedua juga apa tadi itu yang angsuran harus sudah lancar juga ya kan. Nah, banyak kendala kendala dari mereka yang disampaikan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita kita pahami bahwa adanya sosialisasi itu sangat penting untuk kita agar hal ini mulai mulai rapih gitu. Teman-teman juga mulai pahamin ya kan bahwa syarat untuk mengajukan restrukturisasi ini loh tahapan-tahapannya. Nah, Bang Igun ini juga jadi pertanyaan buat saya sih sebenarnya mungkin buat teman-teman yang lain. Kan sudah menjadi standar bahwanya kalau kita mengajukan menjadi driver online itu bahwa nama pengemudi harus sesuai dengan nama STNK bukan? Oh, enggak, enggak. Kita bisa menggunakan enggak, enggak seperti itu. Di dalam perusahaan. Pendaftaran kita ke perusahaan aplikasi bisa menggunakan STNK atas nama siapapun. Nah, ini dia yang jadi PR akhirnya ya. Iya, ini akan menjadi masalah kendala kan saat ini. selain hal-hal tadi itu apa aja sih buat Pak Swandi ya yang menjadi dasar sebagai lembaga pembiayaan itu untuk menolak relaksasi yang diberikan kepada debitur itu Pak? Iya, Mas Imron sebenarnya tadi saya sudah sampaikan yang paling utama adalah harus debitur yang mendatangani perjanjian pembiayaan konsumen. Kalau kita dengar kalau kita simplifikasi kata yang sangat mudah adalah perjanjian kreditnya. Baru-baru itu Pak ya? Iya, memang kadang-kadang kan belum tentu semuanya juga pada saat ngajuin pembelian kredit motor atau mobil kan belum tentu juga motor atau mobil barunya itu motor atau mobil itu adalah mobil baru. Bisa saja STNK-nya masih atas pemilik yang lama tetapi yang penting adalah debitur nomor rangka nomor mesinnya itu atas nama debitur pada saat dia mengajukan kredit tersebut kita catat nomor rangka nomor mesin. karena kalau kendaraan itu nomor rangka nomor mesin yang paling penting. Nah, memang STNK bisa saja masih atas nama orang lain tetapi yang kalau tadi disampaikan oleh Mas Igun bahwa ternyata si pembawa OJOL atau TAKSOL tersebut adalah bukan debitur kami kan nggak bisa Pak. Kan artinya begini loh kok orang lain yang menguasai kendaraan tersebut kalau dia menguasai kendaraan tersebut artinya kita akan melakukan investigasi lebih dalam Bapak Ibu ini kendaraannya Bapak bukan sebagai debitur siapa nanti ada yang menjawab oh ini atas nama suami saya ini atas nama istri saya ini atas nama Pak Aman yang parahnya ini saya beli atau ini saya terima karena teman saya hutang dia menggadaikan kepada saya nah kalau jual beli digadaikan dan semuanya dibawa tangan ini proses yang tidak sesuai dengan hukum ini melanggar KUHP pidana seperti tadi tentang undang-undang fidusia nomor pasal 36 hukumannya 2 tahun ke Bang Igun lagi nih Bang Igun tadi kan sudah dijelaskan juga sama Pak Suwandi bahwa emang persyaratan itu emang wajib ya istilahnya nah terus saya juga cuma saya ingin tahu sih teman-teman itu kan juga banyak yang apa istilahnya nggak cuma urusan antar penumpang atau apa kalau dari operatornya sendiri itu ada bantuan nggak sih jadi memang kalau dari perusahaan aplikasi ini ya bantuan-bantuan adalah kita nggak pengkiri mereka memberikan bantuan namun tidak merata semuanya bantuannya itu bukan bantuan sekedar untuk ekonomi memang sudah ada ya cuma belum merata nah sekarang kan kendalanya adalah mungkin 80-90% pengemudi online ini baik ojek online taksi online itu pasti menggunakan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk kendaraan operasionalnya dan hal pandemi ini kan memang yang tidak disangka tidak pernah diperhitungkan sebelumnya sehingga kebanyakan juga mungkin karena ada perbedaan STNK atau WPKB dengan pada saat mendaftar menjadi pengemudi online dia pernah ada kendala pernah bermasalah ya kan mungkin ya dengan perusahaan pembiayaan mana akhirnya dia menggunakan nama istrinya atau adiknya atau kakaknya untuk mengajukan fasilitas pembiayaan sehingga sehingga ini pada saat saat ini dalam syarat untuk mengajukan kredit itu dia kan harus nama debitur sesuai dengan nama kendaraan nah ini yang jadi akhirnya mentah mereka mereka menjadi ditolak emang total ada berapa sih anggotanya bang? kalau pengudi ojek online di media memang kalau perusahaan aplikasi tidak pernah membuka secara gamblang berapa jumlah driver mereka namun di media dari dua perusahaan aplikasi besar ini salah satu perusahaan aplikasi saja mengklaim mempunyai driver 3,7 juta yang satunya mengklaim memiliki driver 3 juta lebih juga mungkin secara perhitungan antara 7 juta namun kalau kami memprediksi tidak sampai sebanyak itu sekitar 4 jutaan sampai 5 juta driver aktif yang ada di seluruh Indonesia dari situ 80% saja sudah berapa sudah misalkan 5 juta 80% nya sendiri sudah 4 juta sendiri pengguna fasilitas perusahaan pembiayaan nah ini yang terdampak jadi sangat besar sangat banyak sekali ya kalau dari asosiasi sendiri tidak ada usaha menyampaikan itu ke HPPI atau bagaimana gitu bang jalur komunikasi kita kemarin itu kita sudah upaya tapi melalui media ya kita menyampaikan kepada OJK agar dibuka dibuka syarat-syarat apa saja yang diperlukan oleh perusahaan oleh debitur dalam hal ini para pengemudi yang menggunakan fasilitas pembiayaan agar mereka bisa menyiapkan syarat-syarat administrasi tidak perlu sosialisasi harus ketemu harus bergrombol harus apa kan sekarang melalui fasilitas online melalui fasilitas website jadi menyebar menyebarkan SOP standar single SOP jadi ini perusahaan pembiayaan ini punya SOP begini perusahaan pembiayaan A punya SOP yang beda lagi B beda lagi nah ini yang yang beda-beda ini yang menyebabkan banyak menjadi kendala buat teman-teman nah coba ini menjadikan SOP standar semua perusahaan pembiayaan mempunyai standar untuk mengajukan fasilitas relaksasi atau restriktrisasi atas kendaraan bermotor mereka nah ini yang harus disebarluaskan gitu melalui online sekarang saya sudah kenal nih sama Mas Igun ayo Mas Igun udah ada nomor saya ya ayo kita kerjasama kalau kita bicara sosialisasi pengumumannya pasti nanti kita akan kasih kepada sebenarnya setiap perusahaan pembiayaan sudah ada nah menjawab pertanyaan Mas Igun kalau setiap perusahaan pembiayaan itu harus sama nah saya perlu jelaskan nih perusahaan pembiayaan itu kan ada yang menengah ada yang sedang ada yang kecil nah itu pada saat debitur mengajukan permohonan kredit itu mereka yang memilih saya mau dengan ini atau mungkin dealer yang pilihin tapi mereka tangan-tangan kreditnya nah kalau yang di kita ini begini Mas Igun bahwa perusahaan pembiayaan itu ada yang punya pemiliknya bank ada di atasnya bank punya bank lagi bank asing lagi kalau secara kekuatan dana mereka kuat Mas kalau untuk ngasih misalnya libur 3 bulan 2 bulan mungkin gak masalah tapi kalau yang menengah bahkan yang kecil dikasih libur sementara kita harus bayar hutang ke bank gak dikasih libur sebelum nanti debitur-debiturnya kalau kita kasih libur juga akhirnya kita sendiri yang tutup nanti BPKB-nya mau ambil di mana karena kalau semuanya dilakukan jadi kita gak mungkin punya satu program yang sama Mas Igun ya itu udah resikonya si debitur pada saat dia menanatangani kredit dengan perusahaan pembiayaan yang mana ya kalau kekuatan likuiditasnya memang gak kuat harus menyesuaikan contoh ya kalau saya mau bicara gampang aja begini kita misalnya laki-laki nih mau mencari istri wah tiba-tiba dapet istri yang kaya gak cantik ya gak cantik tapi kaya wah aman saya hidupnya likuiditasnya kuat tapi tiba-tiba saya gak mau cari yang begitu lah saya mau cari yang yang sederhana yang keibuan tapi ya mungkin bukan dari orang yang keluarga kaya ya pada saat lagi kesulitan ya harus berjuang bersama bukan hanya berjuang sendiri nah ini likuiditas masing-masing perusahaan pembiayaan jadi mungkin dalam nanti saya bicara sama Mas Igun di dalam sosialisasinya itu yang saya perlu kita sama-sama dudukkan yang saya khawatir tadi saya mau cerita karena terputus ada di satu kota wah dikoordinir oleh satu orang ya semua harus sama yang seperti Mas Igun katakan setelah itu datanglah debiturnya masing-masing ke perusahaan pembiayaan bawa video nah ini udah setuju ya semua harus sama begitu dikasih penjelasan bahwa ini loh cara yang baik buat Anda ngapain juga libur setelah itu dia mengatakan ah percuma ya saya ikut-ikut demo-demo waktu itu ternyata perusahaan pembiayaan lebih mempunyai program lebih baik buat saya karena belum tentu semua orang itu harus libur setelah dijelaskan bisa berbeda Mas Igun dan parahnya yang saya dengar karena juga ada anggota perusahaan pembiayaan juga menyusup lah istilahnya mau tahu kalau jadi anggota di sana bagaimana disuruh bayar iuran loh Mas Igun ini kasihan kasihan loh Mas Igun udah dia susah dia harus bayar iuran karena kalau demo sama-sama dia pikir bisa dapat keringanannya lebih baik padahal belum tentu Mas Igun hati-hati bahwa begitu banyak orang yang seolah-olah mau jadi Robin Hood mau jadi malaikat untuk menolong padahal dia sebenarnya ingin mengumpulkan dana kalau sekian banyak memanfaatkan ya dia akan kaya sendiri itu si ketua-ketua itu Mas saya yakin Mas Igun bukan begitu lah banyak peruncuan asosiasi-asosiasi baru gitu Pak ya asosiasi-asosiasi baru yang kita gak pernah dengar mengatasnamakan ya mengatasnamakan teman-teman itu ya Mas Igun pernah dengar gak ada yang namanya Bambu Runcing Bambu Runcing gak pernah dengar pasti Mas gak pernah nongol sebelumnya Mas wah pokoknya namanya antik-antik Mas nah saya ingin OJK juga tidak akan melakukan pelayanan terhadap nama-nama tersebut Mas karena pertama mereka mungkin secara anggaran dasar mungkin gak ada Mas iya iya enggak terdaftar terus mereka bilang wah saya mewakili perkumpulan atau simposium atau presidium terus udah gitu klaim kita kurang puas atas pelayanannya nah kalau kurang puas atas pelayanan seperti itu yang tidak puas itu harus konsumen ada undang-undang konsumen Mas silakan mengadu nah tetapi ayo Mas ini bukan saatnya kita ribut saatnya kita sama-sama duduk sabar pada saat mengajukan jangan misalnya tetangga saya udah disetujuin saya gak disetujuin ah mulai ngambek nah padahal tetangganya mungkin kreditnya sama orang yang likuiditasnya lebih kuat dia kreditnya sama perusahaan yang agak kurang kuat ya sabar dulu lah sabar-sabar aja Mas intinya komunikasi ya Pak betul komunikasi dan kesabaran Mas sekarang ini kita mesti bawa kesabaran kita ke titik nadir nol Mas jangan emosi kalau sebuahnya dipakai dengan emosi susah Mas kita harus pakai dengan kesabaran terus mendengarkan penjelasan nyata loh Mas kita semua lagi sama-sama susah kita juga susah kok ya berarti kan disini perlunya peran aktif dari debitur ya untuk menanyakan syarat-syarat kepada perusahaan pembiayaan ya Pak ya betul Mas Igun Mas Igun nanti bisa juga menjadi pintu antara saya dengan Mas Igun kita bisa sama-sama bicara memang kita jadi sibuk Mas mungkin 7x24 jam Mas kita melayani Mas jadilah gini Mas kalau kita mengatakan jadilah kita pribumi yang benar pribadi yang pembumi Mas oke Pak Suandi saya mau nanya sedikit tentang berarti saat ini kalau masih ada masalah sama pembiayaan masih berhak ditarik dong kendaraannya kalau kita bicara tarik Mas sebenarnya itu kata tarik mungkin agak sedikit kurang enak didengar kita bicara kata eksekusi nah eksekusi kenapa sih eksekusi dijalankan Mas pertama tadi yang saya sampaikan kalau dia sudah macet sudah 6 bulan 3 bulan sudah lari kiri lari kanan atau kendaraannya ada di pihak ketiga di kita itu Mas ada pada saat kita mau eksekusi ada 4 yang kita lihat pertama debiturnya masih ada motornya atau mobilnya masih ada ini kalau dia sudah macet berbulan-bulan eh begitu ketemu ya tentu kita harus eksekusi kalau kalau kita tidak eksekusi itu artinya namanya sukarela kalau eksekusi kan upaya paksa karena sesuai dengan janjian perjanjian dia tidak mau menyerahkan sudah merasa memiliki dan kadang-kadang ada orang menyampaikan bahwa sudah STMK atas nama itu milik saya ingat loh belinya hutang justru kita baik-baik kalau masih hutang ya kan harus dibayar Mas kedua ada debiturnya masih ada unitnya sudah sama orang lain ya sudah dijual atau digadaikan atau di overallikan kita boleh Mas ketiga debiturnya tidak ada unitnya ada debiturnya mah udah hilang gak tau kemana Mas tapi unitnya juga sudah sama orang lain yang keempat debitur sabu-sabu Mas satu buta satu buram debiturnya tidak ada unitnya tidak ada tau-tau ketemu di jalan boleh gak Mas Igun pasti bilang Mas Igun pasti kasih saya eksekusi lah kalau untuk begini-begini eksekusi yang diharapkan Mas Imron yang diharapkan oleh OJK di saat-saat pandemi begini udahlah perusahaan pembiayaan eksekusinya itu sesuai dengan koridor hukum pakailah petugas-petugas kepolisian coba dengan santun atau santui kita sering dengar santun menjelaskan kepada itu dan saatnya ini bukan kita adu fisik kalau adu fisik nanti nanti semuanya tertular lagi akhirnya terkapar Mas Igun iya banyak eksternal soalnya juga nih Pak Suandi yang bikin resah teman-teman juga nih eksternal-eksternal ini untuk supaya tidak ada lagi asosiasi-asosiasi tandingan yang memanfaatkan momentum saat ini iya iya itu kan jadi banyaknya yang semangat ya untuk tampil sebagai tadi Pak Suandi bilang mau jadi Robin Hood namun memanfaatkan nah kita menyayangkan apabila ada yang sampai menarik iuran-iuran itu itu pungli itu kalau udah masuknya ya kalau udah seperti itu udah lah sama Mas Igun nanti kita kerjasama sama-sama kita kasih penjelasan kepada orang yang misalnya memiliki kendaraan terus kita tanya mungkin Mas Igun bisa tanya sama anggotanya dapet kendaraannya dari mana nah datanglah baik-baik sekarang ke perusahaan pembiayaan lagi masa sulit begini mungkin bisa ada ada kompromi bagaimana mungkin perjanjiannya bisa diperbaiki saya nggak mengatasnamakan perusahaan pembiayaan ini pemikiran saya saja tetapi kalau datangnya baik-baik pasti diterima baik-baik kita ini orang timur Mas kalau datang bertamu bertamu kepada pemilik sebenarnya pemilik kendaraan itu siapa sih? ya kami sebenarnya kan kalau kita mengeksekusi itu berarti itu gagal ya kreditnya ya berarti NPL naik dong ya one prestasi pasti itu karena kalau begitu NPL naik nanti kita di-print sama OJK begitu di-print sama OJK kita nggak bisa beroperasi oke NPL sekarang itu berapa ya? kalau sampai dengan Maret-April masih belum terlihat Mas adanya gangguan karena ini kan semua sedang proses nih Mas dan OJK juga sebenarnya memberikan relaksasi kalau kita bisa melakukan restrukturisasi dan membantu semua debitor-debit tersebut dan sudah menandatangani itu bisa kita naikkan statusnya menjadi lancar kreditnya walaupun sebenarnya kemampuan bayarnya kurang itu udah baik banget OJK Mas tadi ada pertanyaan lagi nih Pak Suwandi kan mungkin nggak semua apa ya istilahnya kan tadi Pak Suwandi sempat cerita ya bahwa awalnya nggak cuma dari teman-teman di kelompoknya Bang Igun aja yang mengalami kesusahan bahkan ada juga yang mengajukan relaksasi itu dari orang-orang yang sebenarnya mampu tapi karena dia kehilangan penghasilan itu bagaimana itu Pak? kita melihat nih Mas contohnya misalnya ada kawan saya di satu perusahaan pembiayaan dia nasabahnya di sektor pariwisata dia di Bali Mas punya 50 bus oke nah terus dia biasanya melayani turis dari Cina Mas nah terus tiba-tiba hilang nih dari Cina semuanya Mas nggak bisa datang sini takutlah kita juga menerima turis dari Cina kan pendapatannya 0 Mas nah begitu pendapatannya 0 dia menelpon langsung ke teman saya ini bagaimana ya dari aku biasanya bisa dapat 2 miliar sebulan sekarang 0 oke duduklah teman saya waktu itu masih bisa ke Bali datang ngobrol begitu ngobrol gimana? ada kata sepakat yaudah kalau gitu kita cari solusi mendingan turunin hutangnya sebagian besar 50% dijual dijual dirubah menjadi bus apa? bus antar karyawan ya kan sebagian lagi dirubah jadi bus antar karyawan sebagian lagi dijual menurunkan sisa hutangnya ini baru yang benar top Mas kenapa? kalau berpikir sekarang adalah menurunkan hutang karena kenapa? dia berpikir jangka panjang tidak berasa mau memiliki semuanya kalau memang saatnya bukan harus memiliki jual dulu karena nanti kalau dia jual nama dia pun bagus tidak tercatat sebagai datar hitam datar hitam debitur yang nakal kalau enggak saat ini Mas sejak 4 April 2019 seluruh debitur yang ada di Indonesia tercatat di OJK begitu dia pernah tercatat sebagai debitur nakal masuk datar hitam seumur hidup nantinya dia enggak bisa kredit kan kasian Mas ya enggak seumur hidup lah mungkin beberapa tahun 2-3 tahun itu kesemua kredit ya Pak enggak cuma otomotif doang iya kesemua sampai kredit yang paling kecil pun dicatat Mas jadi sekarang itu tidak ada yang bisa lari debitur-debitur nakal yang telah melakukan suatu usaha untuk tidak melakukan pembayaran kreditnya terus merasa bahwa nanti kalau saya dikejar-kejar enggak ketemu saya mau beli motor lagi saya bisa kredit dapat persenjuan dari leasing lain enggak mungkin hari ini ya ya oke Pak saya mau nanya lagi nih kan kalau sekarang itu kan relaksasi atau restrukturisasi nah itu apakah cuma bayar bunga aja atau tidak bayar sama sekali atau diperpanjang doang atau bagaimana sih Pak sebenarnya kembali tadi saya sampaikan kita tidak bisa sama programnya kembali setiap debitur beda-beda nah contoh nih Mas ada yang mungkin udah tinggal 3 bulan cicilan selesai cicilannya 500 ribu kalau kali 3 kan 1,5 juta kalau saya kalau saya mengambil approach-nya ngapain minta relaksasi yaudah 500 juta 1,5 juta bisa mampu bayar berapa 200 ribu 300 ribu atau 150 ribu kali 10 bulan selesai daripada minta 6 bulan nanti enggak tahu lagi bayar lagi nanti bayar cicilannya tambah naik ya kan itu kalau udah mau selesai kalau di awal-awal Mas kalau di awal-awal ya baru bayar DP baru cicil 2 kali kan kalau dia cicil 2 kali pada saat dia bawa kendaraan itu dia cicil kan sebenarnya dari hasil usaha kan bukan dari duitnya juga yang dia paling hilang paling DP-nya jangan dipikirin dia hilang cicilannya dong selama dia usaha dia bayar cicilan itu kan namanya adalah minjem nyewa juga sama saya kalau saya berpikir yaudah gimana kalau kita jual sama-sama siapa tahu DP-nya bisa balik tapi kalau dia udah di tengah-tengah nah yang di tengah-tengah ini bagaimana udah bayar cicilan orang berpikir saya udah bayar cicilan udah kerja setengah mati saya berpikir-pikir lagi bermimpi-mimpi kalau lunas ini bisa saya punya aset gitu kan nah berpikir ayo kita ngomong dulu sama perusahaan pebiayanya coba minta dulu lah 3 bulan kalau saya bayar kalau dia punya uang sebagian bisa bayarnya hanya 20% 30% dari cicilan itu kita lihat tentu kita lihat datanya apakah benar-benar berkurang sekarang terus terang mas Igun saya berpikir nih ya pasti ada apa nasabah atau debitur yang rajin kerjanya atau tidak rajin kerjanya yang mungkin gak rajin kerjanya mungkin gak ada pendapatan yang rajin enggaknya kok mas kita sekarang teman juga pada kirim makanan sana sini biayanya mahal loh sekarang walaupun kita gak sebagai yang dibawa penumpangnya tetapi kirim makanan apa dan segalanya itu mahal loh mas dan kalau rajin itu biasanya kita juga sangat proposal hero banyak yang dapat tips mas itu kalau dikumpulin juga mungkin masih bisa ada pendapatan jadi tergantung mas jadi kalau mau dikatakan seperti apa polanya ada yang bisa diperpanjang ada yang mungkin kalau yang perusahaan kondisi ya pak ya kondisi dan negosiasi leasing yang besar mungkin bisa ngasih libur citilan dua bulan tiga bulan tapi kalau libur citilan satu tahun gak ada saya dengar ada beberapa pertanyaan dari audiens yang sudah masuk jadi dari Andro ini apa sanksi hukum bagi perusahaan pembiayaan yang tidak menerapkan kepikjakan relaksasi mungkin ke pak suwandi kalau bicara sanksi hukum buat perusahaan pembiayaan yang tidak melaksanakan relaksasi ini tentu sanksinya banyak mas artinya ada sanksi administrasi ada sanksi SP surat peringatan 1 surat peringatan 2 surat peringatan 3 itu melalui proses ada SP SP nya dari pengawas kami mas jadi saya yakin semua perusahaan pembiayaan pasti akan mengikuti arahan mas kita lagi sama-sama susah tapi kalau kita bicara tidak melaksanakan relaksasinya itu seperti apa sih tentu akan melalui proses verifikasi juga tidak se OJK pun sebagai regulator kami karena OJK itu adalah sebenarnya pengawas kami regulator kami yang mengayomi kami yang mengarahkan kami juga jadi OJK juga pasti tiap hari OJK aja minta sama kami perusahaan pembiayaan untuk masukin data berapa banyak yang sudah direstruktur mereka tahu kalau kita merestruktur mas jadi sebenarnya kami juga sebenarnya lagi mengumpulkan video nih mas Igun mas Imron bahwa tadi saya sudah bicara hampir mungkin mendekati 1 juta nasabah yang lagi mengajukan permohonan sudah cukup banyak juga yang sudah disetujui ratusan ribu nah dari ratusan ribu ini lagi kita kumpulkan video bagaimana mereka merasa puas sudah dibantu dan segalanya nah yang sering dilam sampaikan oleh media kan kadang-kadang hanya 1-2 orang 3 orang tapi itu seorang orang mewakili masyarakat nasional Indonesia itu yang kita juga harus sama-sama ayo kita mari dah dengan media dengan jurnalis mari kita laporkan yang positif-positif mas daripada kita laporkan yang negatif akhirnya kita juga menjadi malah membuat semua kegaduhan-kegaduhan ini kalau kita laporkan yang positif coba ditanyain sama perusahaan pembiayaan mas Imron berapa banyak yang sudah disetujui ada gak laporan-laporan tingkat kepuasannya gitu loh mas oke ini mungkin banyak juga nih teman-teman perusahaan pembiayaan disini ya yang lantau ada silahkan kalau ada yang mau komentar ini ada pertanyaan juga dari audien silahkan selamat sore Pak Suhandi selamat sore ya Pak saya mau menanyakan Pak ada dua hal Pak untuk NPLnya kalau dalam kondisi normal itu berapa banyak Pak pertama yang di tengah pandemik ini saya dengar dari pihak leasing itu sudah stop selling Pak apa benar itu Pak informasi karena beberapa saya tanya kepada khususnya kepada dealer Pak mereka itu sudah tidak jualan karena sudah tidak ada pembiayaan Pak karena ada informasi mengenai tadi itu yang restrukturisasi yang sampai satu tahun tidak bayar takutnya nanti pihak leasing ketika dia memberikan apa namanya leasing kemudian bermasalah dan dapat relaksasi sampai satu tahun jadi ada informasi ini tingkat kesulitan di dealer pun juga ada beberapa yang tidak bisa jualan karena memang sekarang kan 60-80% penjualan adalah dari leasing demikian Pak terima kasih Pak Hamad menanyakan saya berapa NPL-nya secara jujur NPL perusahaan pembiayaan itu selalu dibawa 3% bahkan di Februari kualitasnya sudah sangat baik di akhir Februari itu 2,4 2,5% jadi sebenarnya yang bermasalah ini tidak banyak tapi kembali lagi makanya saya minta kepada media kalau kita memberitakan yang orang tidak puas 2,4 atau dari 100 misalnya 3 orang yang tidak puas memang 3% kalau dari 100 juta 3 juta nah orang-orang ini kita bantu jadi inilah kegaduhan terus nah sebenarnya kita suatu industri yang sehat sekarang banyak leasing yang sudah stop selling ya akhirnya karena banyak berita-berita yang sampai membuat bingung kreditur kami kan kita dananya dari perbankan Mas Hamad nah perbankannya bilang ntar dulu deh saya kasih kamu pinjam duit ini beritanya udah kurang bagus kurang sehat nanti kalau kamu gak sehat saya kasih uang saya atau debiturnya juga akhirnya perusahaan pembiayaan pun yang sehat yang likuiditasnya banyak dia mikir-mikir kalau saya ngasih nanti besok dia bilang oh saya kena virus corona covid-19 saya gak bisa bayar minta relaksasi nah baru mulai udah relaksasi nah jadi semuanya ini terjadi karena semua berita-berita yang ada karena berita ini akan dicerna oleh setiap orang dan dipikirkan aduh gimana ya akan masuk ke dalam setiap insan manajemen resiko nah akhirnya Mas kalau sampai nanti 70-80% perusahaan pembiayaan tidak mendanai lagi kan kasihan Mas dulu orang bermimpi mau punya motor mau punya mobil dulu motor mobil itu hanya orang kaya yang punya Mas tapi begitu perusahaan pembiayaan besar yang membesarkan juga masyarakat begitu jadi besar kita bisa membuat rakyat Indonesia siapapun juga asal punya DP dan punya kemauan kerja bisa nyicil kalau sekarang nanti ke depannya enggak ada lagi Mas ya balik lagi kita ke jaman dulu yang bisa beli motor mobil yang punya yang punya mampu kredit mobil motor hanya orang kaya Mas bayar kese bayar kese aja oke ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari audiens silahkan Mas Hari oke terima kasih Mas Imron dan Mas Pak Suandi dan dari sumber Pak Igun ya silahkan Mas Harit jadi hanya bayar bayar bunganya saja dari hutang total yang 4 juta dia hanya bayar 1 juta nah bunganya tersebut tapi tidak tidak memotong bunga aslinya artinya dia hanya memundurkan tenornya tapi ketika dia bayar kondisinya sudah kembali normal dia tetap membayar hal yang sama artinya tidak ada pemotongan dari sisi bunga yang notabene sudah dibayarkan kalau saat orang misalnya punya hutang pada saat terakhir dia bayar masih terhutang 100 juta hutang pokok ya Mas terus dia disuruh bayar bunga 6 bulan misalnya pada saat dia bayar bunga 6 bulan hutangnya masih 100 juta kan Mas jadi dari 100 juta itu pada saat dia nerusin cicilan ya pasti tidak akan tenornya akan diperpanjang 6 bulan tidak akan berubah karena pada saat dia hanya bayar bunga dia tidak menurunkan hutang pokoknya Mas kalau cicilan itu kan ada komponen bunga dan pokok Mas bunga dan pokok pada saat dia cicil akan terpotong pokoknya setiap bulan nah karena dia hanya bayar bunga pokoknya tidak akan turun pada saat selesai dia restrukturisasi tentu dia harus meneruskan cicilannya lagi itu hitungan secara dunia perbankan Mas ada dari verika namanya bagaimana dampak pemberian subsidi bunga pemerintah terhadap pembiayaan multifinance apakah hal ini akan mengerek pembayaran dan meringankan beberapa perusahaan mungkin Pak Suwani oke nah subsidi pemerintah lagi digodok ini dengan Mas ya Mas Erika atau apa nih Ferika Mas Ferika oh Ibu Ferika Ibu Ferika Ibu Ferika ini pertanyaan yang bagus memang pemerintah kita juga sama-sama Ibu sama saya sama-sama dengarnya dari video Ibu Sri Mulyani menjelaskan pemerintah sedang melakukan penggodokan terkait subsidi bunga tetapi subsidi bunga ini bukan dibayarkan full ya cicilannya gak dibayarin contoh nih misalnya seseorang dikenakan bunga pinjamannya 18% per tahun terus pemerintah mengatakan nih kalau dia masuk kriteria yang bisa direstruktur kalau dia diberi keringanan untuk bayar bunga 3 bulan dia tidak bayar bunganya 18% tetapi ada subsidi nanti 6% kalau disetujuin restrukturnya karena tetap harus prosesnya restruktur ditanda tangani dulu saya harus ngajuin nih ke bank pelaksana bank pelaksana itu nanti ditunjuk oleh pemerintah yang saya dengar mekanismenya tapi mekanismenya ini ya mohon maaf jangan diambil dulu dari saya sedang kita tunggu juga pemerintah sedang menggodo nanti jadi subsidi 3 bulan pertama kalau gak salah sekitar 6% meringankan menurunkan suku bunganya nanti pemerintah yang bantuin tetap dia bayar bunganya tetapi tidak sejumlah bunga awal diturunkan 3 bulan 6% 3 bulan kemudian 3% itu yang saya dengar sama persis apa sesuai dengan pengumuman apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani jadi mohon sabar lagi kita tunggu dulu ya artinya begini loh kalau pada saat pengumuman itu dibuat kan tentu masih di dalam penggodokan karena kan kadang-kadang media gak sabar nih apa sih apa sih gitu loh nah begitu diumumkan masyarakat menangkapnya seolah-olah sudah ada nih kan harus digodok bikin peraturan gak mudah loh mas harus dihak-pihak kementerian terkait oke pak oke jadi gini ini kan juga teman-teman juga banyak menanyakan masa pandemi ini kan belum jelas kapan berakhir ya kan ini bisa 2 bulan ke depan 3 bulan ke depan atau sampai setahun ke depan apakah ada tahapan-tahapan dari perusahaan pembiayaan ini misalkan tahap pertama ada 3 bulan nanti kalau misalkan seperti PSBB gitu pak seperti PSBB jadi tau-tau ini masa berlaku pandemi masih ada pandemi apakah bisa diperpanjang lagi atau bagaimana betul jadi restruktur itu bisa mungkin ya kalau kita ngeliatnya harus bertahap ini jangan semuanya 1 tahun dulu kalau udah 1 tahun dulu nanti kita udah kekunci mari kita lihat dulu 2 bulan 3 bulan ke depan kita harap-harap 3 bulan udah selesai kita bisa rame-rame keluar semua kerja seperti biasa kan mas begitu kan ya ya kita bayar utang tapi kalau setelah nanti pada waktunya eh 3 bulan ini ternyata di Jakarta ini mundur bisa 3 bulan lagi ya kita lakukan restrukturisasi kedua tidak ada yang menghalangi untuk melakukan restrukturisasi berkali-kali oh gitu ya jadi masih-masih bisa ada kesempatan misalkan ini juga sesuai dari PSBB yang dilaksanakan oleh pemerintah ya jadi misalkan 3 bulan 6 bulan pasti baiklah Pak Suwandi Mas Igun terima kasih atas waktunya saya minta closing statement dari Pak Suwandi dan Mas Igun terkait acara sorry kali ini ya hal ini baik bagi kami adanya restrukturisasi dan relaksasi kita berharap ke depannya ada penjelasan yang lebih komprehensif lagi dari setiap perusahaan pembiayaan ya kan maupun dari OJK atau dari APPI agar kami ini memahami kondisi-kondisi syarat tertentu yang bisa kita ajukan selama masa pandemi untuk restrukturisasi dan relaksasi ini kita berharap ada kerjasama lebih komprehensif antara kami dengan APPI ataupun pihak yang kepenten agar hal ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang terdampak untuk mengangsur atau melakukan relaksasi atau restrukturisasi kredit terima kasih terima kasih Pak Swandi silahkan kalau dari saya pertama-tama tentukan pastikanlah bahwa Anda adalah debitur perusahaan pembiayaan kedua mungkin saya ingin menyampaikan bahwa datanglah ke perusahaan pembiayaan Anda masing-masing duduklah dengan kepala dingin selesaikan masalah Anda jangan ikut-ikutan harus punya program yang sama ketiga pasti kita semua akan mengikuti arahan pemerintah arahan OJK untuk melakukan restrukturisasi atau pemberian keringanan karena kita ingat pribahasa ringan sama dijinjing berat sama dipikul kita sekarang sedang mengalami masa sulit semoga masa sulit ini kita bisa lalui bersama dan kita tidak ada kegaduhan masyarakat juga akan menjalani kehidupannya dengan baik nanti pada saatnya semuanya akan menjadi tertata lebih rapi lagi karena jangan buat keributan kita selesaikan secara kepala dingin dan kalau memang Anda bukan debitur sampaikan bagaimana mau penyelesaian dengan baik kalau memang Anda kenal debiturnya ajak debiturnya ajak debiturnya jangan Anda yang bukan debitur yang datang dengarkanlah langsung dari setiap perusahaan pembiayaan SOP masing-masing nggak akan bisa sama pasti berbeda nah jadi kalau kita duduk bersama dengan kepala dingin pasti kita bisa menyelesaikan masalah ini kita bersama akhir kata saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan yang mahu puasa mohon maaf lahir dan batin oke oke terima kasih terima kasih buat Pak Suwandi dengan Bang Igun yang telah mau bergabung dengan kita hari ini yang ternyata banyak apa ya masukan-masukan baru yang bisa kita dapatkan ya kan semoga dengan adanya kegiatan ini juga bisa mempertemukan HPPI dengan teman-teman dari Bang Igun sehingga bisa menyelesaikan masalah bahwa sebenarnya semua itu ada diberi kesempatan cuman tadi masalah komunikasi bagaimana menyampaikannya dan itu memang ada perbedaan-perbedaan gak semuanya sama gak bisa dipukur rata tergantung kondisi dan keadaan oke terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di Movi ke-11 kali ini selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa